Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang meresmikan workshop di Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Talang Indah, Kilometer 7, Palembang pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Workshop pembuatan aspal panas atau aspal goreng Dinas PU BMTR Sumatera Selatan diresmikan oleh Gubernur Sumsel Haji Hermanderu didampingi oleh Kepala Dinas PU BM dan TR Sumatera Selatan Dharma Budi sekaligus melakukan penyembelihan dan pembagian daging kurban di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Bertempat di workshop pembuatan aspal goreng atau aspal panas yang berlokasi di Jalan Sulaiman Amin, Talang Buruk, Palembang Pada hari Rabu pagi, Gubernur Sumatera Selatan melakukan peresmian tempat pembuatan aspal panas Dinas PU BM dan TR Sumatera Selatan. Dalam kegiatan peresmian ini, Gubernur Sumsel mengapresiasi Dinas PU BM dan TR Sumsel karena hampir semua jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi sudah di atas 90% dan layak digunakan. Gubernur menjelaskan tujuan dari pembuatan alat penggorengan aspal ini adalah untuk semua jalan-jalan yang masuk dalam wilayah provinsi yang rusak atau bencana langsung cepat diatasi. Dan di sini juga kita buatkan alat penggorengan aspal dimana dalam waktu-waktu yang tidak kita ketahui karena kebencanaan atau karena beban yang tinggi jalan bisa langsung diatasi sampai kita merencanakan menganggarkan dengan peningkatannya. Nah, saya ingin ini menjadi Brigade, jadi ada Brigade Peralatan. Semua Brigade Peralatan juga harus dipunjang dengan SDM. SDM yang mampu, mampu dan mau. Saya sampaikan tadi untuk lincah, cerdas dengan mensreya yang benar menganggarkan itu. Jangan kaku selama kita dengan mensreya yang benar, dengan niat yang benar. Tidak usah ragu-ragu. Sementara itu, Kepala Dinas PUBM dan TR Sumatera Selatan, Dharma Bodhi menjelaskan workshop berupa peralatan SDM dan bangunan penggorengan aspal panas ini dibuat secara manual, tapi komposisinya tetap berdasarkan petunjuk teknis. Fungsinya untuk menangani lubang-lubang yang memang terjadi kerusakan, baik itu tidak dianggarkan maupun mengalami kerusakan mendadak. Alhamdulillah, pagi ini Pak Gubernur bisa hadir di sini dalam rangka persenian workshop. Workshop ini sesuai dengan perintah Pak Gubernur beberapa bulan yang lalu, tujuannya untuk mengatasi apabila ada kerusakan. Jadi, workshop itu berupa peralatan meluncian SDM, kemudian adanya bangunan penggorengan aspal. Jadi, aspal yang dibuat secara manual, tapi posisinya tetap berdasarkan petunjuk dan diaduk. Jadi, fungsinya adalah untuk menangani lubang-lubang yang memang terjadi kerusakan, baik itu tidak dianggarkan ataupun mengalami kerusakan yang mendadak. Berapa persen Pak kerusakan yang sangat-sangat? Dharma Budi menambahkan, kerusakan jalan berlubang di Provinsi Sumatera Selatan secara persentase sudah mengikrar di seluruh kebupaten dan kota sesumatera selatan. Pasalnya, untuk kondisi jalan yang memang masuk dalam kewenangan Pemprov Sumsel sebesar 90,02 persen. Kondisi ini dianggap sudah sangat layak, karena secara fungsional layak untuk dilewati. Hanya di tahun 2021 ini, hampir sebagian besar kegiatan kita pemeliharaan berkala, tidak ada peningkatan lainnya. Di tempat yang sama juga, Dinas PUBM Sumsel melakukan penyembelihan beberapa ekor kurban yang didapat dari para karyawan Dinas PUBM. Penyembelihan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas PUBM. Setelah dilakukan penyembelihan, selanjutnya, daging kurban dipotong menjadi bagian kecil dan ditimbang sesuai aturan syariah Islam. Kemudian disalurkan ke masyarakat tidak mampu atau yang berhak menerimanya. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Diputan Palembang Meru TV mengabarkan. Pengen minum brown sugar milk, tapi mager. Pengennya gak pake sulit. Kalau pengen brown sugar milk, cobain brown sugar milk dari Icitan. Susunya gak pelit, gulah arinya legit. Nyalinya gak sulit, rosanya elit. Elit, 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 elit. Susunya Mima Icitan brown sugar milk. Masa elit gak pake sulit. Icitan.